Pemirsa Keberadaran Usaha Kerupuk Bawang di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan diharapkan benar-benar mampu menyerap para pekerja lokal seperti yang diharapkan anggota Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga yang turut membantu proses produksi. Pemilik usaha rumahan kerupuk bawang hasusukan di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang Siti Rokiah bakal berupaya untuk bisa merekrut pekerja di wilayah lokal. Hal tersebut diungkapkan saat berdiskusi dengan Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga di rumahnya. Usaha kerupuk yang sudah berjalan sekitar dua bulanan tersebut kini sudah menyesar pasar di luar daerah. Selain itu usaha yang merupakan produk turun-temurun nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga sekitar. Siti Rokiah mengaku saat ini memang ia merekrut anak pondok pesantren yang berdekatan dengan tempat usahanya. Hanya saja waktu bekerja mulai pagi hingga siang atau setengah hari. Menurutnya pekerjaan tersebut dapat bermanfaat bagi santri pondok terutama mendapatkan penghasilan tambahan di tengah menuntut ilmu agama. Untuk yang santri, paling tidak untuk transport. Ini dari usaha kakak yang sudah lama membuat tapi usianya sudah tidak memungkinkan untuk membuat terus saya teruskan meneruskan usaha dari saudara, dari pakat. Untuk kedepannya ia pun akan merekrut warga sekitar untuk dijadikan pekerja. Khususnya bagi warga yang sudah lulus SMA dan yang tak punya biaya untuk melanjutkan sekolah lagi. Tim Liputan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!